Intro Kecelakaan tunggal ini terjadi di jalur Bonorogo, Trenggalek, tepatnya di desa Siman, kejamatan Siman, Kabupaten Bonorogo. Akibat kecelakaan ini dam truk yang dikemudikan Handoko Setiawan, warga sambit Bonorogo mengalami ringsek di bagian depan sesaat setelah hilang kendali saat berkecepatan tinggi. Selain ringsek dam truk yang menaprak tiang listrik dan pagar sekolah dasar ini, jadi tontonan warga hingga membuat jalur Bonorogo Trenggalek sempat macet. Karena banyak pengguna jalan yang ingin melihat kondisi truk yang terlibat kecelakaan. Menurut sejumlah saksi mata, dam truk melaju dengan kecepatan tinggi dan adu cepat dengan sebuah truk tangki milik Pertamina. Namun tiba-tiba dam truk tersebut hilang kendali dan sempat berputar-putar hingga menabrak tiang listrik serta baru berhenti setelah menabrak pagar sekolah. Sementara Handoko Setiawan, pengemudi truk langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala setelah truk menghantam pakar sekolah. Akibat kecelakaan ini arus lalu lintas dari Bonorogo maupun Trenggalek sempat tersedat karena banyaknya warga yang menyaksikan kecelakaan tersebut. Dari Kabupaten Bonorogo, Edy Sabutra melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!